Setelah melalui pemeriksaan sidik jari menggunakan alat MAMBIS atau Mobile Automate Multi-Biometric Identification System, akhirnya identitas mayat Mr. X yang ditemukan di Muara Enim diketahui bernama Redi Iskandar, 42 tahun. Korban merupakan warga kecamatan Kertapati, Kota Palembang, ditemukan pada Selasa 1 Maret lalu. Menurut Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto melalui kasat reskrim, Pores Muara Enim AKP Widi Adhikadarma mengatakan mayat Mr. X ditemukan secara tidak sengaja oleh warga tempat bernama Pebru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Sriwijaya Post ada Ardhani Zuri akan melaporkannya. Silakan rekan Ardhani laporan Anda. Baik rekan, Pirda. Mayat Redi Iskandar pertama kali ditemukan oleh Pebru secara tidak sengaja. Awalnya Pebru mendengar ada anjing yang sering menggonggong. Karena penasaran, Pebru mendekati lokasi anjing menggonggong dan dia mencium bau busuk menyengat. Setelah dipiriksa, ternyata ada sosok mayat berjeniskan minyaki-laki dengan posisi terentang. Kemudian mendapati hal tersebut, dia pun melaporkan kepada kakeknya yang juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan oleh kakeknya disampaikan kepada perangkat desa. Setelah itu perangkat desa menyampaikan kepada Polsek Gunung Megang. Setelah mendapat laporan tersebut, pihak Polsek Gunung Megang menghubungi Poles Buarainim bersama tim Inapis langsung ke TKP. Melakukan olah TKP. Dari sana awalnya tidak diketahui, Pirda. Itu inditasnya tidak ada karena posisi korban sudah membusuk dan penuh belatung. Tidak memakai baju, tangan dan kaki diikat seperti ikatan tali. Karena tidak ada identitas, mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit Morainim untuk dilakukan pisum. Pada saat di kemarah mayat, tim Inapis dari Poles Morainim dengan menggunakan alat MEMBIS atau Mobil Automatic Multi-Biometric Identification System mendapatkan nama dari Mr. Ek itu yaitu Redi Iskandar, warga Jalan Timunan, Lorong Sepakat 1, No. 172, RT 23, 4 Kecamatan Keterpati, Kota Palembang di Jalan Pertamina 23, Desa Tanjung Terang. Atas penemuan tersebut, pihak Poles Morainim berhasil menghubungi pihak keluarga korban. Dan akhirnya keesokan harinya, pihak keluarga korban mengambil jenazah korban. Tetapi karena ini kasus kejahatan, maka diatopsi dibawa ke Polda Sumsel di Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai saat ini, Poles Morainim masih melakukan penyelidikan atas aksi pembunuhan tersebut. Terima kasih, Pertama. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Bos, Ardhani, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Ardhani, juga sudah menghubungi keterangan dari Kasat Reskrim, Poles Morainim, KKP Widyadika Dharma. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, untuk informasi dari masyarakat, korban ditemukan sekitar pukul setengah tujuh pagi oleh saksi yang pada saat itu hendak pulang ke rumah setelah mengantar adiknya ke sekolah. Kemudian saksi melihat di TKP pembunuhan mayat, itu ada bau yang sangat tidak enak dan di situ banyak anjing. Diceklah oleh saksi, kemudian pada saat didekati ternyata ada mayat. Setelah itu langsung saksi pertama memanggil keluarganya di rumah, kemudian berdua kembali mengecek ke TKP. Bahwa betul, di situ ada temuan mayat. Langsung saksi kedua menghubungi kadu setempat, setelah itu baru menghubungi tiap polsek. Setelah itu kami dari syata eskrim dengan pihak polsek langsung ke TKP untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Untuk tugahan awal hanya ditemukan adanya tali, tali jemuran yang cukup keras itu ada di dekat korban. Namun untuk tanda-tanda kekerasan sampai sekarang kami belum bisa mengatakan ada apa tidak sampai ada hasil-hasil lebih lanjut. Nanti kalau sudah ada hasil-hasil, sudah ada arah penyelidikan, nanti akan kami kembali lagi dari tiap. Posisi korban pertama kali ditemukan itu sudah dalam keadaan terlentang. Dengan kondisi yang sudah sangat membusuk, perutnya sudah mengembung, warna kulitaku sudah membiru. Dan dari beberapa bagian tubuh sudah ada yang golong karena ditakar oleh binatang seperti belantung dan marat dan sebagainya. Juga sudah tidak bisa diterlihat lagi, wajah itu sudah hilang semua, matanya itu sudah tidak ada semua. Tapi berkat alat dari Inafis, melalui sidik jari yang masih ada utuh jarinya, bisa kami dapati identitas awal dari korban yaitu Iskandar. Umur sekitar 45 tahun, warga Kartapati, Wata Palimba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!